Gubernur Bengkulu Rohyuddin Bersha Rabu pagi menyebut kunjungan konsultan Jenderal Republik Tiongkok, Zhang Min beserta rombongan. Dalam pertemuan di kantor gubernur ini membahas hubungan antara Provinsi Gansu dan Provinsi Bengkulu. Melalui pertemuan ini, kedua provinsi akan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dan sektor di Bengkulu, mulai dari infrastruktur, ekonomi, perdagangan, hingga pengembangan sumber daya mineral. Kedua wilayah ini berencana merumbuskan dan menandatangani perjanjian. Selain itu dalam momen ini, konsultan Tiongkok juga mengundang Gubernur Rohyuddin Bersha untuk hadir dalam pameran budaya dan produk di Gansu pada Juli mendatang. Akan mendapat manfaat untuk pembangunan Bengkulu di masa depan. Sementara itu pelaksana tugas Karopem Kestraseta Provinsi Bengkulu, Ferry Ernest Parera menyampaikan. Usaha pertemuan ini seluruh OPD akan mendata dan menyampaikan peluang kerjasama pasing-pasing. Antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Gansu yang ada di Tiongkok. Dan tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan untuk kesepakatan itu dapat kita penatangani. Antara Gubernur itu dengan Provinsi Gansu di Tiongkok. Siska Harliada, RBTV melaporkan.